Dari Kabupaten Tanah Laut, Direkturat Intelijen dan Keamanan Polda Kalsal memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 dengan menyumbangkan masker, pembersih tangan antiseptik, sabun mandi, vitamin dan bingkisan kebutuhan bahan pokok di Desa Alur, Kecamatan Jorong. Inilah kepedulian Direkturat Intelijen Keamanan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Dari Banjermasin, bantuan diantar langsung ke Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Jumat 17 April kemarin. Ada banyak paket kebutuhan bahan pokok yang diberikan, ditambah masker, pembersih tangan antiseptik, sabun mandi dan vitamin. Semuanya diberikan kepada warga kurang mampu di sekitar pondok pesantren Nurul Hijrah yang terdampak langsung wabah virus corona seperti yatim hiatu, pakir miskin dan korban pemutusan hubungan kerja. Yang maksud dan tujuan kami ke sini, yang pertama silaturahmi, kemudian menyampaikan hal-hal yang situasi saat ini kita sedang dilanda wabah, itu mungkin bapak dan ibu sekalian juga sudah mengetahui. Untuk hal tersebut, kami dari Pondok Asal peduli kepada warga sekitar. Aksi sosial ini sangat disyukuri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia, IP Provinsi Kalsel. Karena sangat bermanfaat bagi warga yang sekarang lebih banyak berdiam di rumah untuk pencegahan sebaran COVID-19. Apalagi anjuran dalam agama Islam memang diperintahkan untuk tidak kemana-mana apabila tidak ada kepentingan, guna menghindari penularan penyakit berbahaya tersebut. Di hibau kepada warga untuk menjaga-jaga ini dan Alhamdulillah pada sekian lamanya kita mulung di rumah atau di rumah saja segala pergiatannya ini lebih bisa merekatkan diri kepada Allah SWT selalu kita berdoa baik untuk keluarga maupun untuk saudara-saudara dan kita dihimbau juga untuk tidak mudik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu masyarakat sekaligus saling menguatkan terutama jelang bulan suci Ramadan. Ahmad Makpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih.